Koarmada 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah KRI untuk membantu masyarakat pesisir di Kepulauan Terpencil Vaksinasi dan Penyaluran Bantuan Sosial. Informasi tersebut kami gabung dengan Vaksinasi Komando Lintas Laut Militer di Pelabuhan Tanjung Priu. TNI Angkatan Laut jajaran Koarmada 1 mengerahkan 5 unsur kapal perang, KRI Semarang 594, KRI Beladau 643, KRI Surik 645, KRI Siwar 646, dan KRI Parang 647 untuk penanggulangan vaksinasi di pulau-pulau Terpencil. Kelima kapal perang jajaran Koarmada 1 tersebut menuju perairan Dabo Singkep dari Pangkal Anten Angkatan Laut di Tanjung Uban, Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan kegiatan serbuan vaksin, penyaluran bantuan sosial, dan pengisian tabung oksigen medis bagi masyarakat maritim di pulau-pulau Linggan. Pangkoarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, sebagai alat pertahanan negara di laut, Koarmada 1 dituntut kesiapan personel dan material, serta alutsista agar memiliki kesiap-siagaan dalam menghadapi konfegensi. Tim Satgas COVID-19 Komando Lintas Laut Militer Colin Lamil menyusuri pelabuhan Tanjung Priuk mencari ABK kapal-kapal niaga yang belum divaksinasi. Panglima Colin Lamil Laksma TNI Erwin Aldedharma menjelaskan, pekerja di sektor transportasi laut masuk dalam sasaran prioritas vaksinasi karena memiliki tingkat interaksi sangat tinggi dengan masyarakat dan mobilitas keluar pelabuhan juga sangat tinggi sehingga wajib diberikan vaksin COVID-19.